nih tadi kan kita lihat belakang nih nah sekarang nih harus tau tuh marchand depannya seperti apa wah apa kabar guys hari ini gue bakal pergi ke tempat gue ngantor gue bekerja kalau kalian penasaran jangan skip deh video gue bakal nunjukin tempat kerja gue bye pelawang tempur gue namanya si pahit ini yang mengantarkan gue untuk aktivitas kemana-mana ini jalur gue tiap hari guys jalur gue menuju kantor mata tuh lamu merah ini setelah lamu merah nanti ada belokan di sebelah sana tuh di sebelah sana ada belokan emerald listrik nothing hero nah ini dia nih depannya tuh tuh kalau kalian nemuin mural gede kayak gitu tuh berarti itu marchand kalian udah ketemu marchand for your info ini pintu masuknya marchand sebenernya cuma gak bisa buat motor buat mobil tuh marchand type station nih gue tunjukin kalau mau masuk motor oke nih masuk motor setelah alpha midi ini belokan ke kiri itu tinggal beloknya aja deh set masuk ke sini ya kan ada icon orang keribu ini tuh masuk ini ada dua nih ini pintu buat masuk mobil itu buat masuk motor silahkan tinggal tap kebuka deh kita masuk ini parkiran belakang marchand loh bang mau tanya dong ini parkiran ini bayarnya berapa kalau ini untuk saat ini kita tarifnya flat tarifnya flat lima ribu untuk mobil dan motor sama lima ribu untuk mobil dan motor sama lima ribu untuk mobil dan motor sama oke deh makasih ya buat infonya ya ya udah nih pintu belakang marchand kalian bisa nemuin ini halo guys halo guys boleh dong ntar dulu oke ini pintu akses belakang kita ngopi bentar ya kenapa nih pintu belakangnya marchand kayak gini set ini tempat terkozi buat santai-santai di sini tuh ini skateparknya wah disana ada siapa tuh cewek guys lagi foto-foto di sini banyak mural ya jadi bisa buat foto-foto ini tuh skate alis sebenernya yang main skate belum ada nih biasanya kalau sore-sore pandang aja oke kita lanjut ke dalam nih kalian jangan lupa nih kalau kesini nih tuh harus cek suhu dan hand sanitizer yang luar Tadi kan kita lihat belakang Nah sekarang harus tahu tuh marchand depannya seperti apa Oke Nih bapak-bapak security Yang selalu siap sedia Jadi kalian harus masuk sini Lihat nih Ini ada yang lebih keren Jadi ini parkiran ya Parkiran Terus ada kayak bus gitu Tahu gak nih apa Ini tuh Kayak Apa tempat listriknya gitu Sampai listrik Dili tuh Tempat nongkrongnya Temen-temen anak muda gitu Dan ini tuh muralnya paling gede banget disini nih Koks Mantap Kita coba ke dalam ya Disini muralnya banyak banget ya Marca nih Besar sekali Nih Gue mau memperkenalkan dari bawah dulu ya Ini tempat paling cozy disini nih Bisa buat nongkrong-nongkrong Buat gini Nanti tungguin daddy Ini vlog-vlog hantu gitu Gue lagi nyari penampakan disini Nih paratinan Nih paratinan disini nih Eh jangan kabur dong Aku mau ngomongin ya Mau ngomongin mau kabur ya Tuhan Buruan deh lo yang belum pernah ke Marcan Lo ke Marcan Disini tempat hangoutnya asik banget Lo banyak spot-foto Ternyata aja nih Kayak lo foto dimana gitu Seru kan Iyalah seru Tempat gue Agak Nih kalian bisa duduk-duduk disini Duduk-duduk disini Ini ada Kayak tempat-tempat santai gitu loh Apa sih namanya ya Gitu Kalian bisa duduk-duduk disini Tadi kan kita dari sana tuh Dari sana tuh Iya kan Jalan kesini Nah tembusannya tuh sini nih Disana tuh ada Boot Ini tempat main skate juga sih Tempat main skate Jadi main skate-nya digang gitu Tapi seru banyak obstacle-nya Mantep lah Ini summer house Itu parkiran mobilnya Ini motor-motor ini khusus gojek ya Kalian jangan parkir disini Ini khusus gojek Gue rasa cukup sekian dulu kali ya Vlog kali ini Nanti Di lain kesempatan gue bakal ngevlog lagi Tentang Marcan Hype Station Pokoknya tempat paling hype di Bintarok Oke Ciao Ciao